Pemirsa di saat berbagai pihak berharap, Pilkada Serentak Desember mendatang diundur akibat pandemi COVID-19. Pemerintah menegaskan, Pilkada Serentak tetap akan dilaksanakan. Betul sekali. Pemerintah meminta penyelenggara Pilkada harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Impuan sejumlah kalangan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi corona ditanggapi pemerintah. Presiden Jokowi Dodo menegaskan, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di 270 daerah tetap digelar 9 Desember 2020. Jurubicara Kepresidenan Fazrul Rahman menyatakan, Pilkada Serentak tetap digelar akhir tahun mendatang untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Presiden Jokowi Dodo menegaskan, penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah meminta penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar juga harus dilakukan. Imbauan untuk menunda Pilkada datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Jika mengimbau, Pilkada bisa ditunda jika sulit menerapkan protokol COVID-19. Juga nanti ia lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Atau banyak wadikokokal bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan. Bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengumpulan orang hanya 50 sesuai dengan aturan. Yang dikeluarkan oleh masing-masing bubunur. Maka ya dari manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Imbauan untuk menunda Pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahap-tahap Pilkada, terutama kampanye, dikhawatirkan akan memunculkan kluster baru COVID-19. Tim Liwutan Ainyus melaporkan. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, mengaku tak masalah jika Pilkada ditunda. Putra Presiden Joko Widodo itu akan mengikuti kebijakan dari KPU. Tidak masalah, kita ikuti aja keputusan yang KPU. Tapi itu berpengaruh pada untuk kampanye Mas Gida sendiri ya? Oh enggak, saya rasa. Rasiko juling ya Pak? Misalnya diundur, nanti ada rasiko juling dari... Oh ya pasti ada penyesuaiannya, tapi enggak masalah. Yang penting kan saya dan Pak Teguk selalu berkomitmen untuk setiap kampanye menjaga protokol kesehatan, itu aja. Makanya kemarin kan saya ini, mau bikin inovasi kampanye tanpa tatap muka. Pemirsa untuk mewujudkan keluarga yang sehat, kampung keluarga berkualitas diluncurkan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya program ini bersinergi dengan ribuan posyandu menuju keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas diluncurkan untuk pertama kalinya di Nusa Tenggara Barat, di desa Embung Kandong, kecematan Terara, Lombok Timur. Ini merupakan salah satu inovasi strategis dalam program pembangunan keluarga yang dilakukan secara utuh dan terintegrasi. Program ini bersinergi dengan posyandu keluarga, dinilai sebagai wadah edukasi untuk memecah permasalahan anggota keluarga. Duduhannya bagaimana kita mengedukasi masyarakat, biar masyarakat bisa sukses, mensukseskan program-program yang berbasis keluarga. Jadi, apa yang dihajatkan oleh kampung berkualitas, itu juga tujuan daripada posyandu keluarga. Tinggal saling memanfaati, saling menghidupkan, sehingga insya Allah dengan kampung berkualitas dan posyandu keluarga ini menjadi hal yang tidak bisa terpusatkan satu-satunya. Kini terdapat 1.778 posyandu konvensional di Lombok Timur. 13,3 persen sudah terintegrasi dengan posyandu keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan dialog interaktif bertema pengembangan posyandu keluarga sebagai ikhtiar mencegah stunting dan pernikahan dini melalui pusat informasi remaja menuju NTB Gemilang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramel Nurawang, INews melaporkan. Ya, pemirsa suara selangkah lagi akan meninggalkan Barcelona untuk pindah ke Atletico Madrid. Ya, pemirsa informasi olahraga dan mancanegar akan hadir. Saya jadat tetap lagi di AIM News Pagi. Terima kasih telah menonton!